Salomo yang dikenal sebagai orang bijak berkata bahwa kekayaan itu kalau bukan atau tidak tanpa kasih karunia maka orang tidak bisa menikmatinya dan saya setuju karena banyak orang sukses selalu kaya tapi nggak bisa menikmati kekayaannya kalau dia beli baju mahal makan yang mahal pergi ke luar negeri maka dia menyesal dengan apa yang sudah dibelanjakannya dikeluarkannya artinya dia nggak punya menikmati karena itu berdoa lah selain minta sukses dan kaya maka minta karunia untuk menikmati supaya Anda bisa sukses, kaya dan bahagia ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk berpergian, ada waktu untuk jalan-jalan menikmati apa yang kita dapatkan dan Salomo berkata itu adalah kasih karunia berbahagialah Anda kalau Anda dikaruniai kekayaan dan sekaligus karunia untuk menikmatinya itulah cara untuk hidup bahagia dan juga sehat orang berbeda pendapat karena beda pendapatan kenapa saya katakan demikian? karena survei di kota-kota besar siapa sih mereka yang bercerai? ternyata rupanya lebih banyak adalah pasangan di mana istrinya punya penghasilan sendiri berbeda dengan seorang atau keluarga di mana wanita tidak punya penghasilan maka dia akan hormat, takat, tunduk kepada suaminya tapi ketika masing-masing punya pendapatan maka cukup banyak wanita yang lebih berani garang gitu ya eh mau cerai, mau cerai gitu ya wah kenapa? dia bisa hidup sendiri ketika keluarga baru menikah dan tidak ada perbedaan pendapatan maka orang satu hati mencari uang bersama-sama usaha maju akan punya dua toko, dua perusahaan, dua usaha suami istri punya usaha yang berbeda dan mulailah beda pendapatan dan mulailah beda pendapat jadi bagaimana kita bisa kaya dan bahagia maka inspirasinya atau tipsnya adalah bekerjalah mencari uang masing-masing punya pendapatan tidak bahan salah tapi cintailah pribadi, cintailah pasangan Anda lebih daripada Anda mencintai uang karena kalau kita mencintai uang maka uang tidak bisa meresponi cinta kita tapi pribadi-pribadi adalah satu hal yang bisa meresponi cinta kita dan cinta kebahagiaan itu sebenarnya tidak muncul begitu saja tapi merefleksi dari sikap kita sendiri maka marilah kita mulai mencintai pribadi-pribadi di sekitar kita dan kita akan menuai kembali juga cinta dan kebahagiaan walaupun berbeda pendapatan itulah inspirasi dari saya Salam Dasyat Luar Biasa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!